Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan hari arifin disini di channel yang pastinya informatif yang terus memberikan tutorial, tips, trik untuk teman-teman semuanya di pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi benang jahitan mudah putus sebelum itu jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari channel penjahit hari oke tidak mau terlalu ngomong panjang lebar kita simak videonya sampai habis penyebab pertama kenapa benang jahit putus biasanya disebabkan karena adanya luka atau goresan pada lubang tatakan mesin jahit luka ini biasanya disebabkan karena benturan dengan jarum mesin jahit pada saat menjahit bagaimana solusi cara melihat plate-nya ini tergores atau tidak pertama yaitu kita buka dulu plate needle-nya disini ada dua baut jadi kita buka saja botnya setelah itu kita lihat disini juga sudah lubang tatakannya atau lubang plate-nya ini sudah kasar jadi ini bisa menyebabkan benang putus solusinya yaitu dengan cara diamplas diamplas sampai halus lagi kita embelas sampai benar-benar halus jika sudah halus langkah selanjutnya yaitu kita pasang lagi disini pada lubangnya kadang saat kita menjahit bahan tebal kadang jarum bengkok itu penyebab tatakan atau plate plate needle-nya ini rusak atau tergores atau bisa juga dibilang luka jadi solusinya harus diamplas sampai benar-benar halus baru setelah halus kita kembalikan ke tempat semula terus penyebab penyebab benang putus yang kedua yaitu adalah posisi jarum yang terbalik posisi jarum jahit yang terbalik juga bisa menyebabkan benang putus atau bisa benang atas putus pastikan pastikan posisinya sudah benar mana yang menghadap ke kiri dan mana yang menghadap ke kanan ini adalah contohnya jarum mesin jahit jadi saat pemasangan bagian yang rata ini di sebelah kanan bagian cekung di sebelah kiri jadi jangan salah saat memasang jarum pada tempatnya terus masalah yang ketiga biasanya rotari yang tergores juga bisa menyebabkan jarum bagian atas atau benang bagian atas suka putus sama seperti lubang tatakan atau plate needle seperti ini solusinya adalah mengempelas bagian yang tergores tersebut supaya adus lagi ini kalau saya bukan rotari saya biasa menyebut bulan-bulan kan bulan yang ada di atas bagian yang harus kita lihat atau penyebab benang putus biasanya terletak di bagian ini ini juga agak kasar maklum ini lama tidak dipakai mesinnya solusinya yaitu kita amplas sampai halus caranya yaitu kita amplas pelan-pelan saja tidak perlu sampai terlalu banyak nanti juga juga rusak rusak bulan-bulannya ini jadi kita amplas sampai halus saja amplas nah jika jika sudah halus silahkan kembalikan ke tempat asalnya masalah yang selanjutnya yaitu setelan benang terlalu kencang saya sudah menjelaskan bagaimana cara menyetel benang atas dan juga benang bawah di video sebelumnya ini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali setelah benang atas yang terlalu kencang bagian ini benang atas atau terlalu tegang bisa juga menjadikan benang putus coba sedikit kendorkan setelah setelan benangnya dikendorkan dengan cara diputar berlawanan dengan arah jarum jam begitu pula dengan setelan bagian bawah benang disini ada baut kecil juga sama diputar berlawanan dengan arah jarum jam terus masalah yang selanjutnya penyebab jahitan benangnya putus putus yaitu kualitas jarum yang buruk disini saya menggunakan jarum ini jadi saya tidak mau menyebutkan brand atau merek kualitas jarum juga kadang mempengaruhi kenapa jahitan loncat loncat sebenarnya jarum juga bisa menjadi biang keladi benang atas pada mesin jahit sering putus pernah dulu waktu awal menjahit saya pernah dibuat kesal karena benang yang tiba-tiba putus saat menjahit setelah cek sana cek sini ternyata disebabkan jarum yang buruk usahakan belilah jarum dengan kualitas terbaik demi kelancaran belajar menjadi teman-teman supaya tidak kesal karena gara-gara sering benang putus disebabkan oleh kualitas jarum yang kurang bagus coba tanyakan ke penjual peralatan jarum jahit mana yang bagus atau tidak saya juga pernah menjelaskan jarum yang bagus atau tidak saya disini menggunakan jarum ini jarum ini sangat kuat maaf ini bukan promosi tapi saya menjelaskan ini memang untuk jarum mesin jahit besar tapi saya gunakan ke mesin jahit hitam saya ini tajamnya awet ini sudah hampir 2 tahun satu part memang mahal tapi kualitas kualitas nya bagus terus masalah yang selanjutnya yaitu benang yang tidak berkualitas baik kualitas benang yang buruk juga bisa menyebabkan benang suka putus jadi sebelum kita cek semuanya yang saya telah jelaskan dari awal kita juga cek benangnya terkadang kita beli di toko emang benang baru kadang saat kita pakai ternyata benangnya itu mudah putus bukan karena benangnya tidak bagus tapi mungkin sudah kelamaan di toko jadi kita coba antara benang yang mudah putus tadi dengan benang yang lainnya biasanya saat ditarik itu beda kalau benang mudah putus sama benang yang masih bagus nah ini masih bagus kalau benang yang mudah putus ditarik sedikit sudah putus ini masih bagus terus masalah yang selanjutnya masalah benang putus yang selanjutnya disebabkan yaitu perawatan mesin jahit kurang maksimal hal terakhir yang tidak kalah penting bisa menjadi penyebab benang atas pada mesin jahit suka putus adalah mesin jahit yang jarang digunakan sama seperti punya saya ini jarang digunakan karena saya lebih banyak menggunakan mesin jahit putih mesin jahit ini biasanya saya gunakan cuma sebagai alat lubang kancing juga untuk memasang resleting Jepang cara perawatan mesin ini tidak terlalu rumit kok cuma bagian bagian yang saling bergesekan itu dikasih pelumas yang biasanya dijual di toko saya menggunakan pelumas ini maaf ini juga bukan promo tapi saya menggunakan oli yang seperti ini disini ada beberapa lubang jadi setiap lubang itu dikasih oli supaya mesinnya selain awet juga mengurangi bising oke itulah itulah sebagian permasalahan penyebab benang jahit sukabotus menurut pengalaman saya semoga permasalahan teman-teman yang seperti barusan saya jelaskan bisa terselesaikan seperti itulah penjelasannya dari awal yang pertama yaitu luka pada tatakan penyebab pertama yaitu luka pada tatakan pada lubangnya ini plat needle terus yang kedua posisi jarum yang salah jadi posisi jarum juga mempengaruhi mempengaruhi kenapa benang putus terus yang ketiga masalah pada rotari disini kita lihat ini adalah tempat menganyam benang tempat bertemunya dengan jarum mesin jahit terus yang keempat yaitu setelan benang terlalu kencang jadi saya sudah menjelaskan di video sebelumnya terus masalah yang kelima yaitu kualitas jarum buruk jadi pilihlah jarum yang kualitasnya bagus terus masalah yang keenam biasanya benang yang tidak berkualitas baik jadi carilah benang yang berkualitas baik jadi kita dengan cara di cek dulu jika benangnya mudah putus penyebab yang terakhir atau nomor tujuh yaitu perawatan pada mesin jahit perawatan ini juga cukup penting oke seperti itulah beberapa permasalahan semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti oleh teman-teman penjahit pemula atau yang baru terjun ke dunia jahit menjahit demikian video tutorial bagaimana cara mengatasi mesin jahit yang benangnya mudah putus seperti itulah beberapa masalah yang sering terjadi pada mesin jahit hitam jika jahitannya mudah putus simak semua video yang ada di channel ini jangan lupa like komen share jika tutorial yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua satu kali lagi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel penjahit hari cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima